Intro Bayangan adalah petunjuk menemukan terang Gadis muda ini sudah tersesat sejak kecil Menemukan jalan bayangan gelap yang tak seharusnya dia terima Dibesarkan dan dilatih menjadi asasin di organisasi paling misterius Membuatnya kehilangan rasa dan hanya tahu menyelesaikan tugas Dia menjadi terbaik di organisasi tapi sekaligus gagal di misi awalnya Membuatnya diasingkan dan terpaksa menunggu perintah di kota kelahirannya Tapi itu juga yang membuatnya terlibat dengan para pejabat busuk Yang memiliki sindikat kriminal terbesar di kota itu Dia memang penjahat tapi dia tak sejahat kriminal-kriminal ini Dia terpaksa menggunakan seluruh keahlian berbahayanya Demi menyelamatkan seorang remaja Melawan dan bertempur dengan para bandit ini Peringatan penuh adrenalin Akan ada infografis untuk tokoh-tokoh di film ini Tanpa lama-lama yuk kita gaskan Kota Aokigohara, Jepang Markas besar klan Yakuza Onori Saat itu badai salju mulai turun Dan hari menjelang tengah malam Tapi para anggota Yakuza ini masih berjaga Dan siaga seperti sedang menunggu sesuatu Orang ini meminta anggotanya untuk waspada Dan dia masuk ke dalam Orang ini bernama Kenjiro Kayama Dia masuk ke ruangan dalam Orang yang sedang bersantai di dalam adalah bos Yakuza Yushinori Mereka ternyata sudah mendapat kabar Ayabun Yushinori diincar oleh asasin bayaran Nyawanya dalam bahaya Kenjiro sangat yakin dengan sumber informasinya Kelompok asasin ini bernama Shinokage Atau bayangan kematian Tak ada yang tahu siapa pemimpinnya Dan siapa yang menyewa jasa mereka Mereka biasa bergerak dalam kegelapan Dan korbannya tak sadar telah kehilangan nyawa Yoshiro memarahi Kenjiro Jangan menakut-nakutinya Dan pintu dibuka Anggota termuda mereka mengantar seorang wanita geisha Yang akan bermain samisen Untuk menghibur bos Yushinori yang bosan Dan ada yang mengamati dari atas Orang ini memang penggila wanita Dan mulai membuka bajunya Memaksa wanita ini Bos Yakuza ini tersenyum jahat Dan mulai menyiksa wanita geisha ini Ada bayangan hitam di belakang Dan hal mengerikan terjadi Bos Yushinori tewas Orang bertopeng hitam ini meminta geisha ini diam Para Yakuza ini datang mengetuk Dan membuka paksa pintu Bosnya sudah tak bernyawa lagi Kenjiro sangat kesal Memeriksa tubuh bosnya Bertanya ke geisha ini Siapa pelakunya Wanita ini menunjuk ke arah empat patung Yang memakai baju perang kuno Mereka menembaknya Dan tak ada apa-apa di situ Asap misiu memenuhi ruangan Dan ada seseorang turun berbaur Dengan para Yakuza ini Mulai menghabisi nyawa anggota Yakuza ini Dia sangat cepat Setiap pedangnya bergerak Nyawa hilang Lebih banyak anggota Yakuza yang datang Mereka bernasib sama Itu sangat ganas dan barbar Kenjiro mengambil ketananya Dan menyerang Orang bertopeng hitam memakai armor besi Katana Kenjiro tak berfungsi padanya Kenjiro juga menembak Dan tembakan itu mengenai gadis geisha Topeng hitam kehilangan fokusnya Itu dimanfaatkan Kenjiro dan menembak Orang ini roboh Dan rombongan anak buah Yakuza yang lain masuk Kenjiro meminta mereka waspada Bisa jadi orang ini punya teman Kenjiro memeriksa tubuhnya Dan membuka topengnya Ternyata dia seorang gadis muda Dan tiba-tiba lampu padam Kenjiro meminta anak buahnya menyalakan listrik Dan memang si topeng hitam memiliki teman Dandanan yang sama Topeng hitam yang sama Tapi yang kedua ini lebih cepat dan ganas Para Yakuza ini menyerang dengan katana Juga menembak Hasilnya tetap sama Mereka dikirim ke akhirat Ledakan terjadi Dan hanya Kenjiro dan beberapa orang yang tersisa Orang ini membuka topengnya Dia juga wanita Topeng hitam membuka kuda-kudanya Dan hanya Kenjiro yang tersisa Dia mencoba melawan dengan katananya Kenjiro terlempar keluar Merangka dan berusaha bangkit Topeng hitam kedua sudah di belakangnya Wanita ini membuka topengnya Kenjiro mengatakan sudah cukup Dia sudah menghabisi Yoshinori bosnya Wanita ini pun menjawab Mereka dibayar untuk menghabisi klan Onori Yoshinori hanya pemimpin klan Jika dia meninggal Kenjiro akan menjadi pemimpin klan selanjutnya Pria ini meminta ampun Tapi wanita ini mengatakan tak bisa Kenjiro nekat mencoba melawan Nasib yang sama dengan bosnya Hari ini klan Yakuza Onori hanya tinggal nama Wanita ini memeriksa rekannya yang pengisan Tubuhnya memar terkena tembakan Dia menyuntikkan sesuatu pada gadis ini Tiba-tiba gadis ini sadar dan soft Gadis ini dipanggil 13 Memintanya fokus dan mengatur nafasnya Misi mereka sudah selesai Bawa gearnya Dan dalam perjalanan menuju bandara Wanita bertopeng hitam ini bernama Umra Dan dia adalah mentor gadis berkode 13 ini Mereka adalah bagian dari kelompok yang bernama Shinokage Atau bayangan kematian Kelompok asasin internasional paling rahasia dan ditakuti 13 bertanya Apa misi berikutnya? Umra yang senang fokus menatapnya marah 13 telah gagal Dan terdistraksi ketika melaksanakan tugasnya 13 terlalu lemah mentalnya Ini tak ada apa-apanya dengan pelatihannya dulu Dia dilatih oleh master yang bernama Burai Dan itu membuatnya menjadi kuat Mereka pun sampai di bandara Seorang pria turun Pak tua ini bernama Handler Dia adalah manajer operasional wilayah Asia Untuk para asasin ini Umra mengatakan 13 perlu dikirim kembali ke fasilitas Dia mengalami masalah mental Handler mengatakan itu terserah dia Tapi mereka punya masalah di Kamboja Yang harus diurus cepatnya Handler menghubungi petugas lainnya Ada satu kadet yang akan dikirim ke Jakarta Indonesia Dan 13 dikirim ke Jakarta menggunakan pesawat militer Umra masih sempat mengantar dan melihat gadis ini Inilah DC Dostre Jakarta Indonesia Di sebuah rumah susun kumuh 13 bangun dari tidurnya Dia segera meminum obat yang diberikan instruktur Umra Dan melakukan workout ringan Lalu menyiram dirinya Tubuh gadis ini penuh luka Saat itu masih pagi sekali 13 meninggalkan rumah susun Dan memacu motornya Menyusuri kota Jakarta Dia berhenti di sebuah parkiran gedung tua yang tak terpakai Di dalam gedung ini ada telepon koin Yang mungkin sudah jarang di zaman sekarang 13 memasukkan koin Dan menekan kode khusus Ini adalah cara berkomunikasi dengan organisasinya 13 menyebutkan kodenya Suara di seberang hanya meminta dia meminum obat yang diberikan Dan tunggu instruksi selanjutnya Telepon ditutup Dengan kesal 13 pun pergi dari sana Saat akan kembali ke apartemennya Dia melihat seorang remaja pria Yang memapah ibunya yang sedang mabuk Remaja ini tak segan-segan membereskan ibunya Dan remaja ini kembali memapah ibunya Ibu dan anak ini tinggal di depan apartemennya Saat itu tengah malam 13 tiba-tiba terbangun Dan mendengar suara ribut di luar Orang-orang berwajah seram di depan pintu rumah Ibu dan anak tadi Mereka memukul wanita ini Dan anaknya berontak Tapi mereka tak bisa melawan Saat dia keluar kamar Orang-orang di komplek itu sudah ribut Wanita yang bernama Asri sudah meninggal Wanita ini yang dia lihat malam tadi Mayatnya sudah dibawa petugas Seorang kapten polisi Berusaha menenangkan anak yang bernama Monji ini Memintanya menjaga diri Tapi insting 13 mengatakan Petugas kepolisian ini bukan orang baik-baik Kapten bernama Prasetyo ini Melihat ada gadis yang menatapnya tajam Dan tiba-tiba dia menghilang Siang itu 13 akan makan bakso yang berjualan di dekat apartemennya Entah kenapa selera makannya hilang Tiba-tiba ada yang menyapanya Jika dia gak mau Baksonya bolehkah dia minta Ini adalah remaja yang bernama Monji Dia segera makan dengan lahap 13 kasihan dengan remaja yang baru kehilangan ibunya ini Menyuruhnya untuk sabar Dia melihat pagi tadi ibunya meninggal 13 juga melihat orang-orang yang masuk ke rumahnya malam tadi Monji merasa kakak ini terlalu cerewet Apakah dia ikhlas memberi makanan ini Monji menyampaikan unek-unek dan isi hatinya Tapi 13 tahu Remaja ini ingin membalas kematian ibunya Pisau di pinggangnya sudah di tangan 13 Barulah Monji jujur Ibunya dibilang ode Tapi dia tahu orang-orang itu yang menghabisi nyawa ibunya Mereka pelakunya Orang yang bernama Haga itu yang menghabisi ibunya 13 punya cara untuk menghibur remaja ini Dia membawanya ke tempat ibunya dimakamkan Dia pun mencari makam ibu Monji Dan mengajarkan bocah ini bicara dan curhat ke ibunya Remaja ini berbaring di tanah makam Dan mulai bicara dengan ibunya Mencurahkan isi hatinya Pagi itu 13 bangun dengan mimpi yang sama Dia ingin minum obatnya Tapi dia tak jadi melakukannya Dia tak ingin bergantung dengan obat ini terus Dan di pintunya ada kertas dari Monji Sebuah gambar dan ucapan terima kasih 13 mengintip di depan pintu Dia heran kenapa pintu rumah Monji terbuka Dan 13 pun masuk Memanggil remaja ini Tapi rumah itu kosong 13 memeriksa Tapi Monji tak ada Saat itulah tiba-tiba Ada seseorang yang masuk Dan bicara di telepon Pria ini bernama Jackie Dia sedang bicara dengan Haga bosnya Yang memintanya untuk mencari Barang bukti narkoboy Yang mungkin disimpan wanita itu Dan Jackie mulai mencari Akhirnya di kamar mandi Saat dia memeriksa toilet Dia menemukan barang bukti narkoboy Dan segopo gulungan uang kertas Jackie sangat senang Dia pun mencoba memakai narkoboy yang ditemukannya Saat itulah 13 keluar dari tempat persembunyiannya Dan bertanya ke Jackie Dimana Monji Jackie heran Siapa wanita ini Dia mengeluarkan pisaunya Tentu saja dengan gampang Jackie dihajar 13 Jackie baru sadar Gadis ini bukan orang biasa 13 meminta Jackie Membawa dia ke bosnya Haga Dia menyebut nama itu tadi Jackie kembali disiksa Dan 13 sudah berada di mobil Jackie Dia sempat meminta gadis ini mengurungkan niatnya Haga bukan orang biasa Dia bisa meninggal disana Dia didukung oleh sahabatnya yang seorang pejabat Dan Jackie menceritakan Haga adalah seorang pengedar kelas kakap Dan sahabatnya Prasetyo seorang kapten Dan petugas korup Memiliki banyak pasukan Lalu yang lebih berbahaya lagi Ariel Seorang pejabat Mereka bertiga bersahabat dari kecil Dan jadi penjahat sampai dewasa Mereka akan ke Moon Rose Sebuah klub malam milik Ariel Mereka pun sampai Jackie sebenarnya takut Dan bertanya 13 siapanya Monji 13 tak menjawab Jackie tak punya pilihan Karena dia diseret dan dipaksa Gadis ini masuk Dia meminta 13 untuk santai Dia akan mencoba mengurusnya Semua orang berpesta dan menarik Jackie menunjuk perempuan itu sepupunya Haga Dan dia manajer tempat ini Namanya Surya Saat itu Surya sedang bertransaksi Dengan seorang pengedar yang bernama Kabil Yang ingin membeli barang dari mereka Mereka akan bertemu dua hari lagi Kabil pun mengajak anak buahnya pergi Jackie masih mencoba menahan 13 Coba pikir ulang lagi Tapi gadis ini tak bisa dihentikan Dia akan mencari Monji sampai ketemu Langkah mereka terhenti Karena dihalangi penjaga Jackie meminta 13 untuk percaya padanya Dia menyapa Surya Dia membawa hadiah untuk Haga Surya membawa mereka berdua masuk Dan 13 disuruh masuk ke ruangan kontrol Wanita ini memeriksa tubuhnya Jackie pun bertanya Dimana bos Haga Ini soal Monji Surya meminta gadis ini untuk diam Jangan kemana-mana Dan membawa Jackie Pintu ruangan itu dikunci Itu adalah ruangan kontrol CCTV 13 segera memeriksa komputer disana Membuka satu-satu isi videonya Dan dia melihat beberapa jam yang lalu Monji memang datang kesini Dan dia ditangkap oleh Haga Jackie dibawa ke ruangan Haga Orang ini sedang mencekoki seorang gadis Dengan obat-obatan terlarang Jackie mengatakan Dia sudah mengambil narkoboy yang ada di tempat asli Dia memeriksa badan Jackie Dan menemukan uang yang disemunyikannya Dia memarahi Jackie Surya meningahi Jackie membawa wanita untuknya Jackie mengatakan Gadis itu dia temukan di rumah Monji Dan Haga jadi tertarik Surya meminta agar gadis tadi dibawa kesini Dan 13 melihat Monji dibawa oleh petugas kepolisian Yang dia lihat kemarin Membuat gadis ini marah Pengawal membuka pintu Dan langsung dihajar 13 13 berjalan Dan sampai di ruangan Haga Dia menghajar Surya Haga heran Kenapa gadis ini tiba-tiba memukul 13 bertanya di mana Monji Haga mengambil suntik besar Dan menyerang 13 Dan 13 menghajar orang ini Keduanya bertarung dan saling menghidupkan Surya sadar dan melihat ada shotgun di bawah meja Dan 13 menemukan pisau Monji di sana Dengan pisau di tangannya 13 dengan gampang melukai Haga Surya ingin menembak 13 Tapi yang tertembak malah Haga sepupunya Perempuan mabuk ini marah dan panik Dia memaki-maki 13 Dan melarikan diri dari sana Jackie panik melihat bos Haga kehilangan nyawa 13 meminta Jackie membawa gadis mabuk itu keluar Pengunjung kelab panik mendengar suara tembakan Dan berlarian keluar Para pengawal sudah menghadang 13 Dan sekali lagi gelut barbar dimulai Gadis ini tak dampor Jackie ketakutan melihatnya Semua adekan itu direkam CCTV Jackie memandung gadis ini untuk keluar dari sini Dan kembali 13 diserang Pengawal ini ternyata membawa pistol dan menembak Dia dihabisi oleh 13 Saat itulah Surya berteriak marah Dan menembak dengan shotgunnya Tapi puluhnya habis 13 segera menyiksa dan menghajar wanita ini Tapi Surya cukup ahli bertarung Dia masih bisa lolos Setelah ditolong seorang pengawal 13 kembali menunjukkan keganasannya Surya yang sudah mengisi peluru Kembali menembak Perempuan gila ini sangat marah Sepupunya meninggal Dan saat itulah Sirini polisi berbunyi dari kejauhan Jackie segera memanggil 13 Mereka harus segera pergi Dan polisi sudah sampai di sana Mereka meninggalkan gadis ini di luar di tempat aman Dan segera kabur dari sana Saat di mobil Jackie tak bisa menahan kekesalannya Karirnya hancur Dan dia pasti dituduh berkomplot dengan 13 Dan Jackie menurunkan 13 di tengah jalan Dia tak mau berurusan dengannya lagi Jangan melibatkan dia 13 cuma melihat Jackie Dan berkata Dia jangan pulang ke rumah malam ini Jackie pun membalasnya Prasetyo dan bawahnya Sedang menginterogasi seorang tahanan Dan tiba-tiba dia mendapat telepon Itu dari Ariel Haga sudah meninggal Prasetyo menangis melihat mayat temannya Dia dan timnya sudah di Club Moon Rose Melihat keadaan di sana Ini adalah kerjaan profesional Dan dia mendapat laporan rekaman CCTV Melihat orang yang melakukannya Prasetyo merasa pernah melihat gadis ini Dan di sebuah rumah mewah Inilah orang yang bernama Ariel Dia menenangkan Prasetyo yang sok Teman mereka Haga meninggal Dan inilah ayahnya Pak Sumitro Seorang anggota dewan dan pejabat Berpengaruh di ibu kota Dan rencananya Tahun ini Dia ingin mencalonkan diri Menjadi gubernur Jakarta Meminta Ariel menyelesaikan Semua transaksi Dan mereka akan istirahat Sampai pirkada selesai Ariel pun pusing Dan dia ke ruangan bawah tanah rumahnya Orang ini agak psikopet Dia membuka sebuah ruangan Dan disanalah Monji ditahan Sementara itu di hutan Kampoja Umbra sedang menyelesaikan masalah disini Dan menghabisi beberapa orang Dia menyalakan suar Tapi ada orang yang datang menodongkan senjata Tiba-tiba Seseorang datang dari belakang Dan menghabisi orang yang menodong ini Orang ini juga anggota Shinokagi Bernama Troika Dia menyapa Umbra Handler bicara di radio Troika ada disana Untuk memastikan dia aman Jangan protes Dan bekerja sama dengan Troika Mereka memeriksa mayat itu Ternyata orang ini juga anggota Sedo Tugas Umbra adalah Memburu anggota Sedo Yang melakukan pemberontakan Terhadap organisasi Troika diminta untuk membuka jalan Troika pun berjalan di depan Di kegelapan malam Diikuti oleh Umbra Dan ada senjata yang menyerang mereka Seseorang muncul Dia juga anggota Sedo Troika meminta Umbra untuk duluan Dia akan membereskan orang ini Dan ada rumah di tengah hutan Umbra menyalakan suar Mendekati rumah itu Dia memeriksanya Rumah itu kosong Hanya ada tumpukan jerami Instingnya sebagai asasin bekerja Umbra menyerang ringan katananya Dan seseorang muncul menyerangnya Dia seorang wanita Bunyi katana beradu di kegelapan malam Orang ini membuka topengnya Umbra mengenalnya Wanita ini bernama Volver Rekan seperjuangannya dulu Keduanya kembali bertarung Volver Volver terlukan dan menjatuhkan pedangnya Dia kalah dan akan dihabisi oleh Umbra Umbra tak menyangka targetnya adalah Volver Dan bertanya kenapa dia berhianat Volver memintanya mengenang masa lalu Mereka berlatih bersama dan bersahabat akrab Umbra memintanya diam Volver mengungkapkan Dia sudah muak berada di Shinokage Mereka tak punya kehidupan Hanya memburu nyawa manusia Meminta Umbra sadar Mereka manusia juga Mereka bisa lebih dari ini Volver menangis Bergabunglah dengan mereka Keluar dari Sedo Umbra berkata Dia telah menghabisi teman-temannya Dan saat diperiksa Volver ternyata sedang hamil Itu sangat terarang Di Sedo tak boleh menikah dan mempunyai anak Umbra tak percaya ini Volver memohon Biarkan dia dan anaknya pergi Umbra yang sok Membiarkan wanita ini pergi Saat pintu dibuka Troika sudah di luar Menyerang wanita ini Dan menghabisinya Umbra cuma bisa diam 13 sudah berada di kamarnya Dia sangat gelisah Dan akhirnya memutuskan pergi Memacu sepeda motornya Di tengah malam Dia ternyata menekan kode khusus Di box telpon Mengaktifkan protokol darurat Box telpon itu bergeser ke atas Ada pistol magnum Perdam dan amunisinya di sana Ternyata dia sempat Mengambil dompet Jackie Dan melihat alamat di KTPnya Inilah rumah Jackie Pria muda ini ternyata Sedang merawat neneknya yang sedang sakit Prasetyo dan pasukannya Sudah di depan rumahnya Memakai topeng plastik Dia memastikan semua pasukannya Sudah mencopot semua atribut Jangan sampai ada barang bukti yang tertinggal Mereka akan masuk Listrik dipadamkan Jackie mulai cemas Dan tahu Prasetyo dan orangnya akan masuk Mengunci pintu kamar Dan memeluk neneknya Pintu kamar tak bisa menahan mereka Jackie minta ampun Prasetyo menodongkan pistolnya Dan mulai menembak Dimana wanita itu Jack Kalau dia gak ngaku Dia dan neneknya akan mereka kirim ke akhirat Jackie minta ampun Dia cuma tahu gadis itu tetangga Monji Tiba-tiba Prasetyo mendapat laporan Ada gangguan di luar Dia meminta anak buahnya mengecek Dan nyawa orang ini layak Semua yang berjaga di halaman dihabisi 13 sudah disana Dengan motornya 13 menerwos masuk ke dalam rumah Jackie Semua anak buah Prasetyo di dalam meregang nyawa Gadis ini komplit Dengan tangan kosong Juga dengan senjata Salah satunya berusaha menjatuhkan 13 Salah satunya berusaha menjatuhkan 13 Salah satunya berusaha menjatuhkan 13 Mereka bertarung di dapur Orang ini mengalami nasib yang ngelang Prasetyo meminta tangan kanannya Yang paling diandalkannya keluar Dengan golok besar Orang ini menyerang Dan pada akhirnya Pun dia jatuh ditembak Sekarang hanya tinggal Prasetyo Orang ini mengancam Jackie Dia harus menolongnya 13 masuk ke dalam kamar Menyerang Prasetyo Pistol sudah di kepalanya 13 bertanya dimana monji Orang ini menertawakan gadis ini Ternyata semua ini cuma gara-gara bocah kecil Jackie mencegah 13 yang ingin menghabisi Prasetyo Dan membuat orang ini berhasil lolos 13 mengejar dengan sepeda motornya 13 sangat kesal Pelurunya habis Prasetyo menelpon temannya Ariel Agar bersiap Wanita itu akan datang Lalu memutuskan masuk ke rumah itu Dan 13 ditabrak dari samping Ariel turun dengan tongkat kayunya Dan menyerang 13 yang sedang pusing Prasetyo mendekat Dia ingin menghabisi gadis ini Prasetyo menganggap remeh 13 yang kepayahan Tapi gadis ini terlalu berbahaya Dia menggigit dan menghabisi Prasetyo ini sejap Anak buah Ariel segera memegangnya 13 13 dibuat pingsan Romongan umbra keluar dari kedalaman hutan Kemboja Handler menyerahkan dokumen Ada kekacauan di Jakarta Ada politisi busuk yang berjualan narkoboy Dan terlibat perdagangan manusia Mereka bukan urusan kita Tapi anak didiknya mengacau di Jakarta Dia mengamuk dan menghancurkan bisnis orang-orang ini Malah dia mengaktifkan protokol darurat Banyak korban berjatuhan Karena kekacauan ini Organisasi marah Meminta mereka menyelesaikan dan menangkap 13 Mereka akan ke Jakarta segera 13 pun sadar Dia sudah terikat di dinding Ariel mengejeknya Tak pernah ada yang lolos jika sudah masuk ke ruangan ini Dia menghajarnya Dan memasang topengnya Orang ini semakin menggila Meminta tongkat kayunya ke Surya Dan bersiap memukul Saat itulah Pak Sumitro masuk ke sana Dia tak boleh menghabisi gadis ini Gadis ini profesional Dia bisa berguna selama kita memiliki remaja yang bernama Monji Besok mereka transaksi dengan si Kabil Orang itu akan membeli banyak dari mereka Kalau seluruh anak buahnya di klub Dan Prasetyo serta pasukannya bisa dia habisi Apalagi Kabil dan anak buahnya Ambil uang dan narkoboynya kembali Mereka akan untung tanpa perlu kehilangan barang Dan papa butuh uang untuk kampanye Sumitro berbisik Setelah transaksi Dia boleh menghabisi gadis ini dan bocah itu Sumitro bicara dengan 13 Dia tahu 13 bukan orang sembarangan Kesepakatannya 13 menolong mereka dengan jasanya Dan mereka akan mengembalikan Monji padanya Jackie pun mengantar Monji Dibawa masuk ke dalam sel itu Bocah ini sudah babak belur Dan terluka parah Monji meminta maaf Telah melibatkan 13 13 berjanji padanya Mereka akan keluar dari tempat ini besok Lewat tengah malam Mereka semua sudah di mobil 13 berada di mobil Ariel Dan Monji serta Jackie di mobil Pak Sumitro Mereka sampai di sebuah gudang Tempat transaksi Kabil dan orang-orangnya sudah menunggu Ariel memberi 13 instruksi Begitu transaksi selesai Mereka semua akan masuk ke mobil Dan 13 akan pura-pura diumpankan ke Kabil Dia tinggal di luar Habisi Kabil dan semua anak buahnya Setelah semuanya dihabisi Mereka akan mengembalikan Monji Jika dia dalam bahaya Bapaknya akan menghabisi Monji Mereka bertiga turun dari mobil Kabil dan anak buahnya membawa uang Kabil mengeji Ariel Untuk transaksi saja Ariel masih diantar bapaknya Arir meminta uangnya Dan Kabil meminta barangnya Ariel menunjukkan barangnya Murni 99% Dia meminta 13 mengantar barangnya Dan wanita ini bonusnya Kedua barang diletakkan di tengah Anak buah Kabil mengecek dan memeriksa kemurniannya Sementara kondisi Monji semakin parah Jackie meminta anak ini dibawa ke rumah sakit Tapi Sumitro tak peduli Jackie ditorong pistol 13 diminta mengecek uangnya Uangnya oke Dia lalu membawa uang ke Ariel 13 meminta sekarang lepaskan Monji Orang ini menjawab Monji akan kami lepaskan Setelah dia menghabisi Kabil 13 pun diberi pistol Dan disuruh maju Ariel berteriak ini bonusnya Jackie melihat Monji tak bergerak lagi Dan memanggilnya Monji telah meninggal Bocah ini tak bergerak Jackie panik dan berteriak Sumitro meminta anak buahnya Dia mendiamkan Jackie Tapi Jackie melawan Menginggit anak buahnya Dan memukul kepala pak tua ini Pengawal ini menembak pistol Tapi meleset 13 pun maju Dan Kabil melihat gadis muda ini 13 meminta maaf Dia sebenarnya tak mau melakukan ini Dan menodongkan pistol ke Kabil Semua orang melihat ke mobil Yang klaksonnya berbunyi terus Dan Jackie berteriak 13 kehilangan fokusnya Dia tak menyangka Monji meninggal 13 berteriak panik dan marah Jackie memaju ke mobil Dan menabrak ke dingin Kabil pun marah Berteriak agar anak buahnya Menghabisi orang-orang Ariel Dan baku tembak itu dimulai Sialnya mobil Sumitro Lebih dekat ke Kabil dan anak buahnya Jackie yang dendam Sengaja membuka pintu otomatis Dan anak buah Kabil Menghabisi orang tua ini Ariel berteriak Melihat papanya dihabisi Dia mengambil senjata canggihnya Di begasi Dan mulai menembak Jackie tetap diam Dan pura-pura meninggal Baku tembak kembali dimulai Ariel dan anak buahnya Berhasil menghabisi Semua anak buah Kabil Tapi korban di kedua belah pihak Tak sedikit Jackie berusaha keluar dari mobil itu 13 sudah di belakangnya Kabil berusaha membawa barangnya Dan ingin kabur dari sana Mengambil pistol di bagasi depan Tapi Ariel sudah di kap mobilnya Dan menghabisinya Kabil dan seluruh anak buahnya meninggal Ariel berteriak marah Menyuruh anak buahnya Mencari Jackie Dan gadis itu Jackie berusaha Membawa mayat munyi Soriah menemukannya Dan 13 datang Menabrak wanita ini Dengan mobil 13 menabrak Semua anak buah Ariel Dia menghabisi mereka semua Ariel menembaknya 13 kembali masuk mobil Dan menabrak Menambil Ariel yang menembaknya Orang ini menembak dengan senjata misil Tapi meleset Mobil mereka pun bertabrak Orang ini masih hidup Turun dari mobil dengan pemukul kayunya Dan menyerang 13 Dia jatuh ke mobilnya yang terbakar Dan kembali menyerang Orang ini sudah kebayahan 13 mematahkan tongkatnya Dan menghabisi orang ini Soriah yang masih hidup menembak 13 Dan wanita ini ditabrak Jackie Jackie memintanya untuk naik Mereka harus segera pergi dari sini Dia meminta maaf ke Jackie Telah melibatkannya sejauh ini Dan menyebutkan namanya Nama aku 13 Neng Terus suka dipanggil 13 Jackie tersenyum padanya Dan tiba-tiba Ada mobil yang datang menabrak mereka 13 pun sadar Mimpi buruk kembali terulang Mereka sudah ditahan Yang tak disangka Itu Handler Dan ada pria asing di sana Handler menghajar 13 Dan Umrah datang Membawa daftar korban Dan kekacauan yang dibuat 13 Polisi semakin mendekat Handler sangat marah Dia harusnya diam Dan menunggu instruksi Sekarang mereka harus Membereskan kekacauan ini Handler berkata ke Umrah Bereskan ini Mereka harus segera meninggalkan Jakarta Umrah walaupun sedih Dia tak punya pilihan Dia harus menghabisi Anak didiknya sendiri Saat itulah Jackie yang tak rela Menghalangi Umrah Handler menembak Jackie 13 sangat sedih Kehilangannya Dan melarikan diri Troika diperintahkan mengejarnya 13 melarikan diri Ke sebuah gudang di sebelah Dan Troika mengejarnya 13 berusaha memutuskan Ikatan di tangannya Dan orang besar ini Menemukan 13 Perbedaan berat badan Membuat 13 terdesak Tapi gadis kecil ini tetap melawan Troika terlalu meremehkan Dan berkata Dan berkata Ia akan mengantarkan 13 Dan 13 ke neraka sekarang Dan 13 ke neraka sekarang Dan 13 berkata Dia bisa menghabisi orang besar ini Troika tak mengungkap Menyawanya hilang gara-gara seorang junior Umbra datang dan menimba Melemparkan granat di tangannya Umbra menyangka 13 telah tewas Tapi dari sini sanggulet Keduanya sama-sama terluka Umbra mencari Dimana 13 bersembunyi Dia menemukannya Dan bertanya Kenapa dia melakukan Kekacauan ini 13 tak mengerti Tapi dia harus melakukannya Guru dan murid ini bertarung Tapi umra kehabisan pelurunya 13 melawan Mempertahankan hidupnya Umra menyerang dengan ketananya Tiga belas jatuh Dengan potongan besi dia melawan Yang luar biasanya dia bisa menyudutkan umra Dan tertusuk katana Tapi gadis ini sangat ulet untuk hidupnya Tiga belas jatuh untuk kesekian kalinya Tapi dia bisa mencabut pin granat otomatis di tubuh umra Umra masih bisa membuangnya Tapi itu meledak terlalu dekat dengannya Tiga belas mendekat dan memeriksa tubuh gurunya Umra sudah kepayahan Dia berkata Dia sudah melatih tiga belas dengan benar Mereka tak perlu lagi berada di sedu Umra masih bisa membalikkan situasi Tapi dia tak tega menghabisi gadis ini Handler disana Meminta umra menghabisi tiga belas Tapi umra tak mau melakukannya Dan menyerang Handler Dia ditembak patua ini Dan tiga belas menghabisi Handler Tiga belas mendekat ke tubuh gurunya yang sekarang Umra meminta maaf Dan menyebutkan nama asli tiga belas Namanya adalah Nomi Dulu mama tiga belas adalah target umra Tapi dia tak tega menghabisi gadis kecil ini Dan membawanya ke organisasi Dan melatihnya Umra meminta maaf Dan wanita ini meninggal Tiga belas memeluk tubuh gurunya yang meninggal Dan tiga belas membakar gudang itu Dan mayat gurunya Dia membawa tubuh munji Dan menguburkannya di samping makam ibunya Berharap anak ini tenang Ternyata ada agen sedu yang lain memburunya Tiga orang datang kesana Gadis muda ini tertawa Dan menyapa tiga belas Gadis ini berkode empat belas Saat empat belas akan menghabisinya Salah satu rekannya dihabisi Orang berhelem sudah disana Dan menahan rekannya Empat belas bertanya siapa dia Gadis ini menghabisi rekannya sendiri Ini baru adil Orang ini mengancamnya Dia masih bocah Jalannya masih panjang Pergi saja dari sini Empat belas merasa orang ini bukan lawannya Dan pergi dari sana Orang ini berkata Semua orang di organisasi Si No Kage Akan memburunya sekarang Mereka semua akan datang Tiga belas bertanya siapa dia Orang ini membuka topengnya Ternyata itu adalah Kang Yayan Ruhian Yang disini bernama Master Burai Guru Umbra Orang ini sudah pensiun dari organisasi Dan si No Kage tak bisa menahan orang ini pensiun Burai berkata Jika dia sendirian Dia pasti tak bisa bertahan Umbra sudah menitipkannya padanya Dia adalah tanggung jawabnya Burai bertanya apa kodenya Dan gadis ini menjawab Panggil aku Nomi Akhirnya film yang epik Dan membuat adrenalin naik turun ini pun selesai Semoga terhibur Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini Kalau gak keberatan Mohon dukungan teman-teman untuk kami Silahkan tekan tombol like, subscribe Dan nyalakan loncengnya Untuk mendukung kami Semoga kita semua diberi kesehatan Dan dimudahkan rezekinya Kita jumpa lagi di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax